Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bertemu lagi bersama kami Dengan kelompok 4 Pada kesempatan kali ini kita akan Membahas beritungga usaha tani Dan faktor ekonomi usaha tani Namun sebelum Masuk lebih jauh Perkenalan dulu kami dari kelompok 4 Yang pertama itu ada Dwi Husin Khotimah Im akhir 209 Yang kedua ada saya sendiri Muhammad Imam Ngasim Im akhir 240 Yang ketiga Darokmatin Ma'rifah Im akhir 253 Yang pertama kita akan Membahas analisis pertanyaan yang Sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya Yang pertama itu ada Faktor produksi model yang memiliki Pengaruh yang searah dengan hasil produksi Faktor model sangat berpengaruh terhadap Banyaknya barang yang dapat diproduksi Hal ini karena besarnya Model yang digunakan akan berpengaruh Terhadap banyaknya pembelian bahan baku Untuk proses produksi Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Oleh Dian Ayulistari dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana tahun 2012 Dimana hasil penelitiannya menunjukkan Bahwa variable model mempunyai pengaruh signifikan Serta menunjukkan hubungan yang positif Atau searah terhadap hasil produksi Dari ilustrasi tabel di samping Terlihat bahwa disitu ada Total produksi serta input Total produksi disini Kita mempamakan adalah sebagai hasil Dan inputnya itu adalah faktor berupa modal Ketika modal itu diperbesar Maka total produksinya juga akan meningkat Begitu juga seterusnya Sehingga faktor produksi berupa modal itu Berpengaruh signifikan Atau berjalan searah Terhadap hasil produksi Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Baiklah Selanjutnya kami juga setuju Mengenai pernyataan bahwa Semakin banyaknya tenaga kerja Yang digunakan dalam proses produksi Maka akan semakin banyak pula Output yang dapat dihasilkan Dalam proses produksi tersebut Hal ini Dikarenakan Hal ini didukung oleh Beberapa hasil penelitian Yaitu dari Muin 2017 Dan Darmawati 2014 Dimana Muin 2017 Dari hasil penelitiannya Menjelaskan bahwa Keberadaan tenaga kerja Memberikan pengaruh yang signifikan Terhadap produksi merica Ditunjukkan dengan hasil perhitungan Pada setiap penambahan tenaga kerja Mampu meningkatkan hasil produksinya Kemudian penelitian Darmawati 2014 Juga membuktikan bahwa Bahwa ukuran tenaga kerja Dalam seluruh proses produksi Memberikan pengaruh terhadap Jumlah Jumlah hasil panen Tanaman jagung Berikutnya akan dilanjutkan Oleh teman saya Husnul Selanjutnya yang nomor tiga Yaitu Ketersediaan lahan Akan meningkatkan produktivitas Dan pada akhirnya Keberlanjutan pembangunan pertanian Kami juga setuju Pada poin ketiga ini Karena Next Karena menurut saya Ketersediaan suatu lahan Ini dapat meningkatkan Produktivitas pertanian Dan juga dapat menjadikan Adanya suatu keberlanjutan Pembangunan pertanian Hal tersebut Dikarenakan Adanya luasan lahan Yang digunakan Untuk produksi pertanian Itu sangat dibutuhkan Sebagai media pertumbuhan tanaman Sebagai penopang tanaman Untuk hidup Sehingga dapat memproduksi Bahan makanan Yang digunakan oleh manusia Selanjutnya Selanjutnya yaitu Hasil review dari Artikel yang kami Ambil Yaitu Yang pertama modal Keberadaan modal petani ini Yang terbatas Dapat ditunjukkan Dengan ketidakmampuan Dalam memenuhi Kebutuhan konsumsi Produk pertanian Untuk pasar domestik Bentuk modal sendiri Tidak hanya berupa uang Namun juga Dalam bentuk kegiatan fisik Salah satunya Yaitu Pembangunan sistem irigasi Yang merupakan modal petani Dalam menaikkan Pertanian Guna menghadapi Kemarau panjang Yang umumnya Terjadi Selama dua tahun Kemudian Untuk tenaga kerja Ini akan dijelaskan Oleh Rakan saya Baiklah Saya akan menjelaskan Mengenai tenaga kerja Dimana pada Pada jurnal ini Menjelaskan bahwa Berdasarkan hasil Sensus pertanian Pada tahun 2013 Menunjukkan data Tenaga kerja Pada sektor pertanian Hanya sebesar 34,6% Dari jumlah Tenaga kerja Yang ada Nah Keberadaan Tenaga kerja Sebagai salah satu Faktor produksi Memiliki perbedaan Pada bentuk Pada bentuk Pertanian Baik dalam Bentuk konvensional Ataupun modern Nah Pada pertanian Secara konvensional Kebutuhan Tenaga kerja Yang diperlukan Sangat sedikit Sedangkan pada Pertanian berkelanjutan Membutuhkan jumlah Tenaga kerja Yang lebih banyak Selanjutnya Yaitu Luas lahan Luas lahan Akan dilanjutkan Oleh teman saya Baik Selanjutnya Yaitu Luas lahan Dari Permasalahan Yang terdapat Di artikel Untuk Menyikapi Persoalan Di sektor Pertanian Saat ini Itu ada Lima kebijakan Dari menteri Pertanian Yang berhubungan Dengan lahan Yang pertama Perluasan lahan Sawah baru Itu sebesar 200 ribu Hektare Kemudian Yang kedua Perluasan pertanian Lahan kering Untuk Komoditas Hortikultura Sebesar 75 ribu Hektare Perkebunan 150 hektare Dan Untuk Peternakan 25 ribu Hektare Kemudian Yang ketiga Perbaikan Rehabilitasi Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Untuk Lahan Sawah Itu Sebesar 500 ribu Hektare Kemudian Yang kebijakan Keempat Pengendalian Konversi Lahan Melalui Audit Lahan Pertanian 225 paket Dan Tanah Petani Yang Diprasertifikasi Dan Pasca Sertifikasi Seluas 1.600 Hektare Kemudian Yang terakhir Yaitu Pemulihan Kesuburan Tanah Yang Airnya Tercemar Melalui Kegiatan Optimalisasi Lahan Sebesar 275 ribu Hektare Baik Terima kasih Atas perhatiannya Mungkin Itu Sedikit Pemaparan Dari Kelompok Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh